Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semua sahabat pecinta NKRI, Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik Ternyata ketua PBNU Sudah merespon Dan menemukan adanya laporan Bahwa ada pembelokan Sejarah Merubah sejarah berdirinya NU Semoga ketua PBNU juga Melirik dan ikut Membereskan polemik terhadap Pemalesuan kuburan-kubur Dan ternyata Harus diketahui sama ketua PBNU Ada kurang lebih 3000 makam palsu Yang asalnya itu adalah makam leluhur Dan dirubah menjadi Baalawi Dan ini sangat luar biasa Jika dibiarkan Ini bisa merubah Histori sejarah di wilayah tersebut Di wilayah tertentu Bahkan bisa merubah Histori sejarah Indonesia Apabila itu sudah menjadi Klaim kebenaran Maka jangan kaget Apabila Indonesia Akan seperti apa yang mereka inginkan Jawa itu adalah pulau Pintunya Tarim Pulau Jawa ini adalah Milik walinya Tarim Dan semuanya dibaklawikan Dan ini bahaya Sahabat Ini pengakuan dari PBNU Yang mengintruksikan Kepada jajarannya Untuk membereskan Alhamdulillah Tonton ini sampai beres Termasuk ada bukti-bukti Kuburan-kuburan palsu yang dibaklawikan Bahkan ada Kepala kerbau Itu menjadi dibaklawikan Parah Ternyata bukan cuma Roma Irama Leluhur Nusantara Hulu kebuk Kepala kebuk pun dibaklawikan Ini luar biasa Parah Sangat parah Tonton sampai beres ya Biar tidak gagal paham Kepala Arif Dan RMI Untuk melakukan penelitian Secara Menyeluruh dan mendalam Dan apabila memang ditemukan Buku-buku atau bahan ajar Yang seperti itu Ini harus dicabut Selanjutnya Ada beberapa Keputusan lagi Yang dibuat oleh PBNU Yaitu bahwa pertama PBNU Memerintahkan Kepada Lembaga Pendidikan Ma'arif dan Robito Mahid Islamia Atau Asosiasi Pesantren-pesantren Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Menyeluruh Berhadap laporan Adanya Upaya Penyimpangan Atau membuat Narasi yang menyimpang Tentang sejarah Bersirunya NU Bahkan Ada laporan Bahwa Ada buku Yang Ditulis Dan kemudian Digunakan sebagai Referensi Bahan Ajar Di Madrasah-Madrasah Mengenai sejarah Pendidikan NU Yang isinya Berisi Narasi yang Menyimpang Yang tidak sesuai dengan Yang sesungguhnya Nah ini Kami Memerintahkan Kepada Rp. Pak Arif Dan RMI Untuk melakukan Penelitian Secara Menyeluruh Dan mendalam Dan apabila Memang ditemukan Buku-buku Atau bahan Ajar yang Seperti itu Ini harus Dicabut Harus Ditarik Dari Peredaran Dan tidak boleh Dipergunakan Di lembaga-lembaga Pendidikan NU Karena akan Bukan hanya Mengaburkan Bahkan Menyimpangkan Sejarah Berdirinya NU Masih Makam Belayang Bukan Nge-diwi Lusi kebel Kulau penana Lusi Biar Nomor Tau Lusi Kepel Video Kau Tanya Kamu siapa Kamu tahu Nomor saya Kamu siapa Saya Biar Nyapu Pasuk Biar Jangan Lusi Ya Kuk Kita Ngu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Raja Nelit Bancore Bintoro Dari terakhir Abang Kebunoh Kedua dari jalur Kayang Mangku Diningrat dan sebelah kanan saya Adalah saudara kami dari Rahmung Kebunohan I Yaitu saudara Raden Pandi Bintoro Menikapi Beredarnya Berita-berita terkait dengan Makam Yang KRT Sumodiningrat Yang ada di Lomparkidul Semarang Dan cerita-cerita Selainnya yang berada di Youtube Maka kami dengan ini Terpanggil untuk Menjawab persoalan-persoalan tersebut Berdasarkan temuan kami yang ada Diterbitkan pada tahun 1812 Saudara-saudara setanah air Sekali lagi kami tekankan Bahwa Raden Tumenggung Semua Diningrat Semua Diningrat Adalah benar-benar merupakan orang Peribumi Atau orang Jawa asli Bukan orang Turunan dari Arab Bukan pulwa Seseorang Yang bernama Habib Hasan Bin Yahya Raden Tumenggung Semua Diningrat ini Meninggal atau gugur pada Peristiwa GKSPI Pada Tanggal 18 Juni 1812 Pada hari ini Kami mendapatkan bukti primer Berupa Koran Jawa Government Gazette Koran ini merupakan surat kabar Yang diterbitkan oleh Gubernur Jenderal Helman Danles Dan Thomas Stanford Revers pada tahun 1812 Dan 1814 Yaitu pada Pemerintahan Inggris Dan hanya berumur Sebentar Karena pemerintahan Kembali ke tangan Belanda Surat kabar ini Merekam Perkembangan di Jawa Pada tahun 1812 Dalam edisi ini Government Gazette Volume 1 Nomor 19 Tanggal 4 Juli 1812 Menceritakan Kematian Pemenggong Sumadeng Nengrat Yang ditulis dengan Ejaan Tok Tomogong Semod Deningrat Dilihat dari tanggal Terpikir koran ini Sekira 14 hari setelah Selesa GKSPI Yaitu 18-20 Juni 1812 Sama-sama menyebut Kematian Temenggong Sumadeng Nengrat Pada peristiwa GKSPI Oleh karena itu Riwayat yang menyebutkan Bahwa Temenggong Sumadeng Nengrat Meninggal di Semarang Adalah Merupakan Riwayat yang Batil Palsu Dan Tidak Sesuai Dengan Peristiwa Sejarah Dan fakta Sejarah Yang ada Yang sudah Diterbitkan Di pihak Pratengayu Jokanto Hadir Nengrat Maupun Yang sudah Tertulis di Koran Jawa Goberman Gazete Kolom 1 Nomor 19 Tanggal 4 Juli 1812 Demikian Orihan Ataupun Hasil Temen kami Yang Kami Sabarkan Secara Fakta-fakta Dan Bukti-bukti Yang ada Sehingga Apa yang Menjadi Pernyataan Salah Satu Habit Lebih Benjaya Yang Menyatakan Bahwasannya KRT Sumpah Dengar Itu Meninggal Di Lomper Semarang Itu Adalah Salah Demikian Kami Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pernyataan Jeti 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 Atau Jeti selamat menikmati selamat menikmati di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ternyata teman-teman disana ada fenomena aneh dan unik mengapa? dalam kurun waktu sekitar 3-4 tahun ternyata di makam Sunan Bunang baik di ring 1 artinya di dekat Cungkup atau makam Sunan Bunang sendiri atau di tempat-tempat dimana para peziarah ini berlaru-lalang apakah itu di depan kapura atau di pinggir jalan yang mana jalan itu dilewati oleh para peziarah kira-kira apa tujuan seperti ini? jadi perlu diketahui teman-teman ada informasi yang mengatakan bahwa makam Sunan Bunang sempat dikola oleh Oknum Ba'alawi sehingga wajar jika ada manipulasi berkaitan dengan nama-nama makam yang ada di kompleks pemakaman Sunan Bunang dari sini jika kita biarkan maka akan berbahaya bagi kita semua khususnya berkaitan dengan sejarah keberadaan Wali Songo salah satunya adalah Sunan Bunang dengan meletakkan makam-makam Ba'alawi di sekitar makam Sunan Bunang ini akan mengaburkan sejarah kita teman-teman disitu ada proses propaganda yang dilakukan oleh Ba'alawi yaitu tujuannya untuk mengaburkan sejarah seolah-olah pertama kali yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya dan umumnya di Indonesia ini adalah dari klan Ba'alawi padahal dari Wali Songo nah jika ini kita biarkan maka akan tergerus sedikit demi sedikit nama Wali Songo mulai hilang mulai tidak diingat oleh masyarakat dan yang dikenang adalah Pak Alawi nah dengan mengenang Pak Alawi maka klan Pak Alawi ini menempati posisi strategis di masyarakat sehingga apapun bisa dilakukan oleh Pak Alawi oleh karena itu bagi teman-teman khususnya warga Tupan silahkan diteliti kembali kira-kira makam yang ada di sekeliling Sunan Bunang itu benar ataukah tidak karena jumlahnya tidak sedikit antara 60 lebih padahal Sunan Bunang tidak pernah sepi dari peziarah dan masyarakat setempat juga tidak pernah menyaksikan adanya para Habib atau Habibah Pak Alawi yang wafat kemudian dimakamkan di situ nah kapan kira-kira proses pemakaman mereka itu jika ini merupakan manipulasi atau akal-akalan dari Pak Alawi maka makam itu segera dibongkar jadi seperti itu saudaraku ini adalah ruangan makam atau kuburan yang diduga palsu dari Bapak Ali bin Abdullah Al-Hamid yang oleh para keren Pak Alawi dia disebut Habib seperti mereka mengaku sebagai bernama gelar Habib ya nah itu tuh makam satu-satunya yang diduga palsu di dalam ruangan ini ya namanya dia kan disitu kan tanahnya agak sangar apa-apa terus dia nanam kebu nanam kepala karbu disitu gitu ceritanya terus dia pakari nah dia pakari terus nah dia kasih bunga-bunga gitu kan orang kejawen kan dia kasih bunga-bunga habis gitu terus tau-tau ada gitu loh orang datang talilan ramai sekali ditanya loh ini makam wali makam wali siapa yang bilang Maulana Lutfi bin Yahya Pekalongan loh ini kalau gak percaya saya temuin orangnya gitu loh gitu